Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen melakukan supervisi protokol kesehatan di sekolah. Dalam adaptasi kebiasaan baru di dunia pendidikan, sekolah sebelum menerapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka, wajib menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, termogan untuk mengukur suhu siswa, dan ketersediaan masker serta mengatur jarak tempat duduk. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen menggerakkan tiga tim untuk melakukan supervisi protokol kesehatan di beberapa sekolah di Kabupaten Kebumen terkait adaptasi kebiasaan baru atau new normal di dunia pendidikan pada hari Selasa 14 Juli 2020. Ketiga tim ini melakukan supervisi protokol kesehatan mulai dari wilayah timur, tengah, dan barat. Supervisi protokol kesehatan sekolah untuk wilayah timur dilakukan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Tritunggal Eko Sabto, beserta tim. Beberapa sekolah yang dikunjungi diantaranya SMA Negeri 1 Perembun, SMA Negeri 1 Kutowinangun, dan MTS Negeri 3 Kebumen. Supervisi dilakukan guna mengecek kesiapan sekolah terkait adaptasi kebiasaan baru atau new normal di dunia pendidikan. Hal-hal yang dicek mulai dari tempat dan sabun cuci tangan, termogan untuk mengukur suhu siswa sebelum masuk wilayah sekolah, ketersediaan masker, jarak tempat duduk, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Tritunggal Eko Sabto mengatakan, tujuan dilakukan supervisi untuk melihat secara langsung persiapan terkait protokol kesehatan. Harapannya, persiapan protokol kesehatan sekolah bisa berjalan lancar dan COVID-19 bisa segera sirna. Dari beberapa sekolah yang telah dikunjungi, disimpulkan bahwa sekolah telah melakukan persiapan yang cukup baik guna menghadapi era new normal pendidikan. Kita ingin melihat secara langsung terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Apakah di sekolah itu sudah dilakukan protokol kesehatan dengan baik atau belum. Kemudian juga tentunya, tatkala masih ada kekurangan kita memberikan masukan kepada sekolah tersebut. Harapannya tatkala nanti pelaksanaan siswa masuk sekolah tatap muka langsung, semuanya insya Allah akan berjalan baik, lancar, dan tentunya kita bebas dari COVID-19 ini. Pada prinsipnya, kami dari dunia sejatan dan jajarannya, baik khusus mas, kita siap mendampingi terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan ini. Selain itu, Kepala Sekolah MTS Negeri Tiga Kebumen Sugeng Warjoko juga menyampaikan hal serupa. Pihak sekolah telah menyiapkan tim khusus untuk menyiapkan sarana-prasarana protokol kesehatan dan kurikulum darurat selama COVID-19. Untuk persiapan yang berupa persiapan protokol kesehatan ini, kita menyiapkan setiap kelas, kita adakan wastafel, dan juga tentunya nanti kita siapkan di situ ada sabun tangan, cuci tangan. Dan yang kita siapkan tentunya, dalam satu ruang itu kita akan siapkan hanya 50% dari jumlah anak, dan kita nanti kita jadwalkan untuk bergiliran. Dari Kutawinangun, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.